Hai adik-adik, yuk kita bahas soal yang pastinya mudah ini Nah adik-adik, pada soal ini itu membicarakan tentang satuan waktu Adik-adik, misalnya ada waktu jam 9.15 seperti ini Nah 0.09 atau 9 itu menunjukkan jam ya adik-adik Dan 15 itu menunjukkan menit Oke, dengan konsep ini, yuk coba kita selesaikan soalnya Nah adik-adik, di soal itu kita diminta untuk Menghitung lamanya waktu istirahat Jadi lama waktu istirahat itu sama dengan waktu selesai istirahat Dikurangi dengan waktu mulainya istirahat Oke, sekarang kita isi yuk angkanya Jadi dari soal kita tahu bahwa waktu selesai istirahat itu jam 9 lebih 15 Dan waktu mulai istirahat itu pada jam 9 Jadi kita kurangkan ya adik-adik Tapi bagaimana caranya ya? Nah jadi pengurangannya kita lakukan dengan bersusun seperti ini Kita lihat dulu pada bagian menitnya Nah menitnya itu 15 ya Kemudian 15 dikurangi dengan 0.0 15 dikurangi 0 berapa adik-adik? Ya betul tetap 15 Kemudian kita lihat pada jamnya Di sini 9 dikurangi 9 Berarti sama dengan 0 Nah jadi hasil pengurangannya itu adalah 0.015 adik-adik Nah yang ada angkanya itu kan hanya bagian menit ya adik-adik Berarti lama waktu istirahat itu adalah 15 menit Oke adik-adik kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini Adik-adik tetap semangat belajar ya Adik-adik tetap semangat belajar ya